hahaha iya kamu ngeliatin aku terus hahaha waaah ini bener banget buku punya musik 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 halo ibu bagaimana kabarnya ibu ibu nah ini kebetulan kita sudah ada di museum kuku-kuku ya bu iya nah ini kalau boleh tahu boleh ibu untuk awalan perkenalkan nama ibu terus coba oke diri aja kali ya iya boleh hahaha hahaha saya Herorati Soekardi Jausal ya jadi saya tuh ketua Yayasan Sahabat Alam Taman kuku-kuku kita Persada ini adalah salah satu apa aktivitas di bawah Yayasan Sahabat Alam oke tapi kalau untuk Taman Kuku-kuku kita Persada ini sebenarnya mulai kapan sih bu berdirinya kita sambil jalan ya oke jadi ya ya Taman Kuku-kuku ini sebetulnya mulai ketertarikan setidaknya ya dengan Kuku-kuku itu mulai tahun 97 loh sebetulnya 97 itu 97 itu karena waktu itu ada seminar nasional biologi gitu oke dan kami mulai ini misalnya pelayang jadi dia ingin menghias gedung serbaguna unila itu dengan kupu-kupu kami mulai memotret kupu-kupu ya piling kampus kok bagus ya kupu-kupu macam-macam mulai tertarik disitu jadi kita mulai deh kita kita ngasih nyari informasi tentang kupu-kupu nyari buku nyari kontek-kontek person iya iya jadi karena saya memang memang biolog ya saya juga dosen di Universitas Lampung tadi kan jurusan saya memang biologi biologi kan kan jadi mulailah yaudah mengalir aja ya kita mulai yuk gitu kita konservasi kupu-kupu aja mulai di rumah tadinya dua tahun di rumah terus saya ketemu kepala dulu Kak Anwil lah ya Kepala Dinas Kelutanan terus ditawarin mau gak ada lahan kita untuk konservasi kupu-kupu karena di rumah perumahan itu kan kecil mulai oke yaudah saya bilang saya mau saya mulai akhirnya mulai disini mulai survei dan sebagainya dan itu mulai dibukanya kapan ini Bu? kalau untuk Taman Gita Persada sendiri? jadi dari awal itu memang udah udah dibuka untuk umum dari tahun 97 itu? dari 99 eh 97 itu iya di rumah oh 97 di rumah di rumah di belakang disini 99 berarti ini usianya udah sama kayak usia aku ya? nah iya lah udah 5 tahun ini nah iya maka ini udah lama sekali kan tapi memang yang kita lakukan adalah konservasi kupu-kupu Sumatera ya yang namanya konservasi itu kan ada pelestariannya artinya gak boleh punah terus ada pengelolaan yang berkelanjutan dan pemanfaatan itu namanya konservasi jadi memang eh kami berusaha bagaimana melestarikan kupu-kupu misalnya atau ternyata waktu kami eh cari informasi waktu itu pada saat tahun itu belum ada yang begitu tertarik dengan kupu-kupu yang ada di Batu Timurung tapi itu alami belum ada yang melakukan rekayasa rekayasa akhirnya saya bilang oke deh kita tahu oh iya yang menentukan kupu-kupu itu bisa hidup itu dua macam tanaman satu pakan larva yang spesifik yang kedua adalah makanan untuk kupu-kupu dewasa karena kupu-kupu adalah metamorfosis metamorfosis ya jadi makanan si larva dengan makanan kupu-kupu dewasa itu tidak sama yang satu perlu daun daun-daun yang khusus daun apa itu Bu? nah setiap kupu-kupu oh beda-beda beda-beda jadi kalau ada 200 jenis bisa 200 jenis juga daunnya oke macemnya kalau untuk kupu-kupunya sendiri itu makannya? ya kupu-kupu itu kan jadi dia kan si induk meletakkan telur-telur itu udah diletakkan dengan benar sama induknya di daun yang akan dimakan anaknya netes kan jadi larva atau ulat ya sudah membesar dengan jangka waktu tertentu dia jadi kepompong udah gitu keluarlah seekor kupu-kupu kupu-kupu yang cantik kupu-kupu itu yang fase dewasa sebetulnya ini pra dewasanya oke nah jadi kupu-kupu itu sebetulnya seperempat aja dari fase hidup kupu-kupu dalam siklus hidupnya itu nah itu kita lah kita pelajari tapi karena kita lihat ini ada gunung disini ya ada gunung betung ya gunung betung ada disini jadi yang kita lakukan adalah bagaimana menurunkan semua kupu-kupu yang ada di atas itu biar mereka ke sini ke taman kupu-kupu kita bersada ini di konservasi disini supaya bisa dilihat oleh anak-anak dan pelajar segala macam dengan mudah bisa dipelajari dengan mudah itu itu akhirnya waktu itu memang saya sih ee perlu sekolah waktu itu S3 dan pembimbing saya bilang itu aja jadi disertasi oke jadi emang ya jadi akhirnya ya kami kami survei gunung betung itu yang kami sisir dari 5 titik gitu ke atas kan gunung betung ini tingginya 1240 meter jadi disitu dinaik ketahuan semua kupu-kupu itu jenisnya apa aja yang ada di sana pelajari lagi makanannya apa maka kita lakukan rekayasa habitat di taman ini jadi rekayasa tapi sebenernya kalau untuk di taman kupu-kupu di kapasada ini total jenis kupu-kupunya ada berapa banyak sekarang sih sekarang sekitar 200 sekitar 200 jadi saya punya menantu yang begitu rajin memotret jadi setiap ada yang baru waduh di jenis baru nih gitu di foto-reter dokumentasi memang khusus kupu-kupu Sumatra ya ibu nah oke mungkin kita langsung lanjut untuk lihat ini di museum kebetulan ini memang kupu-kupu yang udah udah lama sekali membuatnya sebetulnya jadi dulu kami membuat ini spesimen begini tapi suatu ketika ini tahun 2000-an loh dibuatnya tahun 2000-an iya udah gitu mulai berkembang handphone kan dan sebagainya udah nggak usah lagi lah kita bikin yang seperti ini abadikan aja pakai apa kayak ponsel jadi jadi itu itu yang membuat kegiatan membuat spesimen ini tidak dilakukan lagi jadi kalau lihat tahunnya memang kita melakukannya itu tahun sekitar tahun 2000-an oke nah kita lanjut mungkin untuk lihat-lihat ini ya iya oke jadi memang kupu-kupu ini eh ini kan eh ini ada jenis kalau-kalau orang biologi itu mengatakan famili untuk memudahkan mempelajarinya eh misalnya famili papilionide oh iya ini khasnya dari keluarga begini-begini gitu ya jadi orang orang biologi itu mengelompokkannya nah yang kupu-kupu besar-besar ini adalah ini ini papilion misalnya ini ini istimewa juga ini papilio perantus jadi semuanya dari family papilio ya tapi yang ini yang ini ini tidak tidak dari gunung betung yang ini dari pulau tegal waktu itu kita masih sering eh jalan ya sering ke laut gitu wah kok ada kupu-kupu biru bagus banget itu dicari apa sih ulatnya itu akan akan seperti apa ini ciri saya gitu makan makannya di tanaman apa nah itu dicari betul kita perhatikan betul dia akan bertelur di tanaman apa nah begitu ada kita ambil anakannya misalnya suami saya lagi ke lapangan dia bilang oh ada seribu seribu bibit tanaman nih kami di rumah saya sudah siapkan seribu polybag langsung malam itu juga ditanam udah datang jadi semua itu dipelajari satu persatu dan didapatkan dengan survei jadi waktu itu banyak sekali kan buku-buku kalau sekarang udah banyak buku Indonesia buku-buku luar ternyata tanamannya pun beda dengan kita jadi aduh ini tanaman apa gak ada di Indonesia misalnya jadi jadi kita banyak sekali yang kita temukan sendiri tanaman itu by survei tadi iya jadi waktu itu memang ada tim survei khusus anak mahasiswa naik saya masih jaman itu umur saya masih berapa dong ya kan sampai ke atas sampai seribu meter loh kita naik naik gunung mencari jadi semua kupu-kupu yang ada di gunung betung itu dipelajari betul jenisnya apa dan kita kita tarik ke bawah dilakukanlah rekaya sahabitan rekaya sahabitan itu yang dilakukan jadi itulah yang memang mengerjakannya itu tidak susah karena kita memang apa ya suka juga kita senang sekali melakukannya itu antusias tidak hanya saya suami anak-anak dan mahasiswa tim survei mereka semua antusias kalau ada anak saya itu kalau lihat daun bolong di pinggir jalan bisa berhenti dulu bisa ada nggak uletnya diambil dibawa pulang itu hadiah buat saya oh oke malah-mah aku sudah ulet gitu tadi ini dah dibatang ini udah dipelajari jadi jadi betapa komunikasi keluarga itu tersambung jarak-jarak kupu-kupu jadi memang memang ada sesuatu jadi nggak kalau bilang Bu Herawati enggak lah saya sendiri saya memang nggak sendiri iya oke Bu Herawati ini tadi kita udah ngeliat terus juga ngobrol ini Mutiara mau lanjut kan ini masih di atas juga masih ada satu lagi tapi tapi nggak museum ya oke siap kita mau lihat dulu nih tribuners ada spot-spot apa aja nih di taman kupu-kupu kita persadal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mutiara mutiara hari ini udah jalan-jalan ke museum kupu-kupu dan juga kita lihat tadi penangkaran kupu-kupu yang ada di taman kupu-kupu kita Persada Lampung nah tadi kita lihat ya banyak banget jenis kupu-kupunya ternyata disini sampai ratusan dan warna itu keren-keren banget lah pokoknya tribuners yang mungkin pengen banget lihat kupu-kupu secara langsung di habitatnya langsung aja datang ke taman kupu-kupu kita Persada nah kali ini mungkin itu aja kali ya perjalanan kita nantikan perjalanan mutiara di Liputan Travel berikutnya Hai